Informasi lain pemirsa, 5 menit usai dilantik menjadi Bupati Cirebon. Sunjaya Purwadisastra langsung diberhentikan sementara dan digantikan oleh wakilnya. Sunjaya diberhentikan karena masih menjalani kasus hukum terkait kasus jual beli jabatan di Kebupaten Cirebon. Bupati Cirebon terpilih Sunjaya Purwadisastra langsung diamankan petugas sesaat setelah dilantik. Sunjaya diberhentikan sementara dari jabatannya karena masih menjalani kasus hukum terkait kasus jual beli jabatan di Kebupaten Cirebon. Menurut Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, pelantikan ini sudah sesuai dengan amanat undang-undang mengingat posisi hukum Sunjaya yang belum inkrah. Proses ini harus dilalui, ada ketidaknyamanan pasti, tapi prosedur aturan dan hukum ini harus dilalui. Dan saya titip ke warga Cirebon untuk mendukung KLT yang mungkin juga nanti kalau inkrah menjadi Bupati Definitif. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Sunjaya Purwadisastra di pendopuk Kebupaten Cirebon pada Oktober 2018. Sunjaya diduga menerima uang swap ratusan juta rupiah dari Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kebupaten Cirebon, Gatot Rahmanto, yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Ruli Rohimat, Bandung, Jawa Barat.